Komisi Pemilihan Umum Pusat belum bisa menaksir dampak gempa dan tsunami di Palu terhadap penyelenggaraan pemilu di kota tersebut. Jika terjadi kerusakan parah, maka KPU segera menyiapkan tempat darurat pengganti agar KPU daerah bisa tetap bekerja menyiapkan pemilu serentak 2019. Sama persis dengan apa yang kita lakukan di NTB kemarin di Lombok, kami langsung mengambil sikap melakukan revisi beberapa hal untuk membuat teman-teman di sana tetap bisa bekerja dengan baik. Jadi ketika kantornya runtuh, itu langsung kami sediakan tenda darurat dan mereka tetap bisa bekerja di sana. Nah sekarang proses perbaikan kantornya sedang dilakukan, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama, nanti mereka bisa kerja dengan normal kembali. Nah untuk Palu kami belum dapat update-nya, mudah-mudahan hari ini komunikasi sudah bisa tersambung dengan baik, kita bisa dapat informasinya.